Hai assalamualaikum kapalipa kuliner masih berbagi resep yang simple dan enak yaitu tumiso oyong yang isiannya itu super melimpa rasanya tuh gurih enak yang mau tahu apa saja bahan serta bumbu-bumbunya simak terus videonya sampai selesai bahan-bahan yang sudah saya sediakan sini saya punya oyong satu buah brokoli ukuran kecil satu buah wortel tiga buah jamur kuping satu buah dan sosis satu buah dan selanjutnya bakso lima buah saya juga tambahkan kaldu ceker ayam supaya kuahnya itu lebih gurih ya teman-teman pakai ceker ayam itu sekitar lima buah langkah pertama setelah oyongnya dibersihkan kemudian saya potong-potong oyongnya ini terlebih dahulu buat teman-teman yang baru menemukan channelku silahkan di subscribe tekan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu video-video terbaru dari channelku kapalipa kuner setelah selesai kita lanjut memotong brokoli tangkainya ini jangan dibuang ya teman-teman kita buang kulitnya karena tangkainya ini bisa dimakan setelah kita buang kulitnya kemudian kita belah-belah seperti ini supaya lebih cepat matangnya ya teman-teman dan kemudian kita potong-potong brokolinya ini brokolinya saya pakai ukuran kecil ya teman-teman setelah brokolinya selesai kita potong-potong kemudian kita rendam dengan air yang sebelumnya sudah kita tambahkan sedikit garam tujuannya supaya binatang dan kotoran yang ada di dalamnya bisa keluar ya teman-teman selanjutnya kita iris wortel disini wortel itu saya pakai tiga buah dan ini kita lakukan sampai semua wortel itu habis kita iris atau kita potong-potong setelah selesai kemudian kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya sosisnya ini kita potong-potong serong seperti ini ya teman-teman dan kemudian saya juga mau potong jamur kuping disini saya pakai jamur kuping itu satu buah kita potong-potong kecil-kecil ya teman-teman dan kemudian kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya saya mau potong bakso disini saya pakai bakso itu sekitar lima buah setelah selesai kemudian kita sisihkan selanjutnya saya mau iris bawang merah disini saya pakai bawang merah itu empat buah ini kita lakukan sampai selesai berikutnya saya juga mau iris atau mau potong-potong bawang putihnya disini saya pakai bawang putih itu sekitar dua siung setelah selesai kemudian kita sisihkan berikutnya saya mau potong daun bawang disini saya pakai daun bawang itu satu batang atau satu buah ini kita potong panjang-panjang seperti ini aja ya teman-teman supaya kelihatannya itu lebih cantik jadi saya potong panjang-panjang seperti ini dan selanjutnya saya juga mau potong daun seledri disini saya pakai daun seledri itu satu batang ini kita potong panjang-panjang seperti daun bawang ya teman-teman supaya kelihatannya itu cantik dan kemudian saya juga tambahkan lada halus setengah sendok teh minyaknya sudah panas kemudian saya mau tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putih ini kita tunggu sampai bawangnya itu mengeluarkan aroma wangi dan warnanya kekuning-kuningan sekalian kita tumis daun bawang dan daun seledri kita tunggu sampai daun bawang dan daun seledri layu kemudian kita masukkan kaldu ayam sini maksudnya kaldu ceker ayam karena kuahnya sedikit jadi saya tambahkan sedikit lagi air putih setelah kuahnya mendidih kemudian kita masukkan wortel jamur kuping dan sosis sekalian baksonya juga kita masukkan semuanya kita tumis sampai bahan-bahannya ini matang ya teman-teman dan selanjutnya saya tambahkan garam satu sendok teh berikutnya saya juga tambahkan gula satu sendok teh sebagai penyimbang rasa kemudian kita masukkan lada halus setengah sendok teh dan berikutnya saya juga tambahkan parutan biji pala secukupnya karena disini kita pakai ceker ayam supaya rasanya itu lebih enak kita tambahkan parutan biji pala dan buat teman-teman yang suka dengan penyedap rasa boleh ditambahkan penyedap rasa itu opsional ya teman-teman selanjutnya kita masukkan oyong disini saya pakai oyong itu satu buah setelah oyongnya setengah matang dan kemudian kita masukkan brokoli kita tunggu sampai semua bahan-bahannya ini matang buat teman-teman yang sudah subscribe channel ku saya ucapkan terima kasih dan berikutnya saya mau tes rasa semuanya sudah pas garam gula dan bumbu-bumbunya sudah pas dan rasanya tuh enak banget dan jangan lupa tunggu resep-resep terbaru berikutnya dari channel Kuka Paripa Kuliner setelah matang kemudian kita angkat dan kita tempatkan di piring dan buat teman-teman yang sudah nonton videoku sampai selesai saya ucapkan terima kasih sampai jumpa